Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbaghose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 262 Kelompok Anak Muda Kaya Ketika tiba di rumah, Lydia Wang sangat marah. Ia menghancurkan barang-barang di rumah dan menyebabkan botol dan toples jatuh ke lantai. Melissa Zhu keluar dan ia sedikit kebingungan ketika melihat kedua sisi wajah Lydia Wang yang membengkak. Ibu, ada apa denganmu? Lydia Wang sangat marah, ia menceritakan ulang kejadian tadi. Seketika raut wajah Melissa Zhu sedikit tidak enak dilihat, Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu boleh mencuri barang Kak Thomas? Lydia Wang mendengus dingin, itu bukan mencuri. Giyok rusak itu, meskipun itu barang antik, namun itu hanyalah barang yang senilai puluhan ribu saja. Apakah barang yang dia dapatkan dari rumah kita lebih sedikit? Apa yang salah, jika aku mengambil sebuah giyoknya? Melissa Zhu sedikit tidak tahu harus berkata apa, Ibu, kamu keterlaluan. Mencuri barang orang lain, lalu pergi menyalahkan orang itu, memang patut ditampar. Meskipun itu adalah ibunya sendiri, Melissa Zhu juga tidak akan membelanya. Lydia Wang marah dan menunjuk Melissa Zhu sambil memarahinya. Kamu gadis yang tidak tahu membela ibumu sendiri, jangan berpikir bahwa kamu telah hidup dengan baik, dalam beberapa hari lagi, nenekmu akan kembali dari luar negeri, dan keluarga kita akan kembali hidup dengan tidak tenang. Generasi tua dari keluarga Zhu adalah wanita yang kuat dan pria yang lemah. Waktu itu, Rian Zhu, yang adalah Tuan Besar Zhu beserta dengan istrinya, Nyonya Ouyang, memulai sebuah bisnis bersama. Meskipun Tuan Besar Zhu sudah sangat hebat, namun istrinya jauh lebih hebat. Zus Group memiliki beberapa nama di industri farmasi dalam negeri, namun, industri Nyonya Besar Ouyang sangat berpengaruh di dunia. Faktanya, orang yang membuat keputusan akhir di dalam keluarga Zhu adalah Nyonya Besar Ouyang. Sedangkan pamannya, yaitu sekeluarga Gael Zhu, juga menantikan kedatangan Nyonya Besar. Nyonya Besar itu sangat menyukai sekeluarga mereka, selama Nyonya Besar itu kembali untuk memimpin keseluruhan situasi, posisi semula miliki mereka, dapat diambil kembali oleh mereka. Melisa Zhu mengerutkan kening, Nenek juga seorang yang berakal sehat, situasi dalam keluarga kita sekarang merupakan kesalahan Gael Zhu sendiri, aku rasa, Nenek tidak akan terlalu menyulitkanku. Sudahlah Bu, jangan katakan lagi, aku akan pergi sekarang. Melisa Zhu menerima sebuah pemberitahuan pertemuan, beberapa hari yang lalu, dia dimasukkan ke sebuah kelompok yang bernama Anak Muda Kaya Kota Dong Hai. Mereka semua adalah anak orang kaya di Kota Dong Hai saat itu, mereka sesekali bermain bersama ketika masih remaja. Di dalam kelompok tersebut, sebuah keluarga tertentu dengan sebuah keluarga tertentu mungkin memiliki hubungan pernikahan. Namun, setelah bertahun-tahun, semuanya sudah beranjak dewasa dan tidak lagi bertemu, sehingga kali ini, seseorang mengadakan sebuah pertemuan. Melisa Zhu awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini, namun, karena ada beberapa orang di dalam kelompok itu memiliki industri yang bergerak di properti, dan belakangan ini, Melisa Zhu berencana membeli sebuah gedung untuk dijadikan sebagai gedung perkantoran baru Wenhe Pharmaceutical Co. Ltd., sehingga pertemuan kali ini bisa dianggap untuk membicarakan bisnis. Melisa Zhu melihat sejenak isi grup tersebut, dan sepertinya tidak ada Thomas Kinn di dalamnya, sehingga ia juga memasukkan Thomas Kinn ke dalam grup tersebut. Melisa Zhu mengundang Thomas Kinn untuk bergabung dalam grup. Begitu pengingat ini muncul, seketika banyak orang segera mulai berbicara di grup. Yo, bukankah ini adalah Tuan Muda Kinn? Kita setidaknya sudah tidak saling bertemu selama dua atau tiga tahun, namun Tuan Muda Kinn ini, sepertinya sudah tidak bertemu selama sepuluh tahun, bukan? Tuan Muda Kinn, apakah sekarang masih bisa menyahutnya dengan panggilan itu? Keluarga Kinn sudah tidak ada orang lagi, dia hanyalah orang biasa. Aku dengar beberapa waktu yang lalu bahwa Thomas Kinn sepertinya sudah menjadi seorang dokter, bukan? Haha, dari seorang Tuan Muda Kaya, kini berubah menjadi orang biasa, apakah dia masih memenuhi syarat untuk berada dalam grup kita ini? Aku rasa, kita tidak perlu membawanya ke acara pertemuan kita, dia juga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ya, keluarkan saja dia dari grup ini. Penanggung jawab grup tersebut segera mengeluarkan Thomas Kinn dari grup Anak Muda Kaya. Melissa Zhu tidak melihat ini, waktu memberitahunya terlalu lambat, sehingga setelah ia menghubungi beberapa orang, ia langsung mengemudikan mobil ke pinggiran kota. Lokasi yang mereka pesan adalah halaman pertanian di pinggiran kota, beberapa Anak Muda Kaya ini lebih menyukai barang-barang pedesaan. Dr. Stranger, BAP 263 Vila Dragon Pada saat Thomas Kinn melihat ponselnya, ia sudah dikeluarkan dari grup, namun riwayat obrolan sebelumnya masih dapat dilihat. Thomas Kinn mengerutkan kening, menghadapi sinisme orang-orang ini, yang hanyalah sekelompok anak orang kaya. Saat keluarga Kinn berada di masa jayanya, orang-orang ini seperti cacing, yang selalu ada di sekitar Thomas Kinn. Sekarang, setelah keluarga Kinn bangkrut, sekelompok orang ini mulai menjauh darinya, dan perkataan mereka cukup menusuk. Thomas Kinn tentunya malas untuk menanggapi pertemuan semacam ini. Begitu Thomas Kinn akan mematikan ponselnya, datang sebuah panggilan dari Axel Sun. Halo, ada apa? Saudara senior, adik kelima datang ke kota Dong Hai dan ingin bertemu denganmu. Thomas Kinn mengerutkan kening, adik kelima. Guru menerima terlalu banyak anak murid saat itu, meskipun mereka semua adalah orang hebat, namun Thomas Kinn tidak terlalu mengenalinya. Selain mengenal adik kedua, yaitu Juan Wang, dan adik ketiga, yaitu Axel Sun, Thomas Kinn tidak terlalu tahu banyak selebihnya, bahkan Weston Meng juga baru diketahuinya belakangan ini. Axel Sun segera memperkenalkan, adik kelima bernama Sebastian He, ia memiliki industri yang bergerak di properti dan sangat berpengaruh di seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu, bos dari Hasriel Estate ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di China, dia adalah seorang wanita karir. Sepertinya, Sebastian He lebih hebat dari Weston Meng. Meskipun Weston Meng juga hebat, namun ia hanya berada di peringkat 10 besar di seluruh negara. Sedangkan Sebastian He, ia langsung dinobatkan sebagai orang terkaya, bagaimanapun, industri properti jauh lebih berkembang pesat. Thomas Kinn berkata, Boleh, bertemu di mana? Biarkan ia menghubungiku setelah menentukan lokasi. Baik. Setelah beberapa saat, datang sebuah nomor panggilan asing, sekilas, itu adalah nomor ibu kota, mungkin itu adalah nomor dari adik kelima itu. Halo. Halo, Saudara Senior, aku Sebastian He. Aku minta maaf karena Saudara Senior telah kembali begitu lama, dan aku baru menyempati datang ke kota Dong Hai untuk bertemu denganmu. Apakah Saudara Senior memiliki waktu luang? Bisakah kita makan bersama? Meskipun Sebastian He adalah orang terkaya, namun gaya berbicaranya jauh lebih sopan daripada yang lain. Aku bisa kapan saja, tentukanlah lokasinya, aku akan ke sana. Baik, aku memiliki beberapa properti di kota Dong Hai, ada sebuah Villa Dragon, tidak jauh dari pinggiran kota, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sekarang. Oke. Tidak lama setelah menutup telepon, seorang pemuda mengendarai sebuah Mercedes-Benz Maibah ke kediaman Thomas Kinn. Tuan Kinn, aku adalah supir CEO He, berilah perintah kepadaku, apapun yang kamu perlukan. Thomas Kinn mengangguk, dan masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, di gerbang Villa Dragon, berhenti sederetan mobil mewah, seperti Porsche, Bentley, Maserati, dan Ferrari, yang pada dasarnya adalah mobil sport, standar mobil dari anak muda kaya. Ada 10 lebih pria dan wanita berkumpul di depan pintu masuk, semua pakaiannya sangat mewah, jam tangan satu demi satu dari mereka sangat menarik. Singkatnya, semua ini bisa dilihat dari kejauhan bahwa mereka ini adalah sekelompok anak muda kaya. Setelah Melissa Zhu tiba, beberapa teman lama mengerumuinya. Melissa, ku dengar, perusahaan kalian sangat populer akhir-akhir ini, apakah kalian yang membuat Sugar God 2? Sungguh menakjubkan, dari generasi kedua yang kaya menjadi generasi pertama yang kaya. Melissa Zhu tersenyum sambil menyapa, sikapnya relatif rendah hati. Generasi pertama yang kaya apa, ini semua karena keberuntungan. Melissa, coba lihat, siapakah ini? Mengikuti tatapan semua orang, ia mendapati seorang pemuda sedang memegang segenggam mawar di tangannya, berdiri di belakang kerumunan, berjalan menuju ke arah Melissa Zhu sambil tersenyum. Melissa, lama tidak bertemu, kamu masih sangat cantik. Kata Melissa Zhu dengan sedikit malu. Jacob Tian, lama tidak bertemu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih.